Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Semoga kalian semua sehat wa hafiat ya Serta menjadi anak yang solih dan soliha Untuk medali hari ini adalah ulangan harian Atau penilaian harian pelajaran 4 Yaitu ayo membayar jakar Anak-anakku yang solih dan soliha Perhatikan nombor kerja peserta didiknya Atau LKPD dari Pendidikan Agama Islam dan BD Pekerti PIBP kelas 6 Silahkan kalian terlebih dahulu tulis nama masing-masing Juga kelas A, B, C, D, atau E Dan jangan lupa nomor absen disesuaikan dengan guru kelas masing-masing Anak-anakku yang solih dan soliha Perhatikan dari lembar kerja peserta didik jakat kelas 6 ini KD dan IPK-nya Juga tujuan pembelajarannya Silahkan kalian baca dengan seksama Supaya paham Di sini Bapak alokasikan waktu untuk penilaian harinya 30 menit Silahkan kalian baca dan pahami masing-masing Supaya lebih Mengerti Nanti apa yang dipaparkan dalam Lembar kerja peserta didik Di antaranya Untuk Melihat kemampuan kalian Selama mengikuti Pelajaran yang keempat Tentang Ayo membayar Jakat Jadi untuk Pengisianya Kamu Silahkan Di kertas Satu lembar saja Ya Anak-anakku yang soliha Sekarang Langsung kepada materinya Di sini perhatikan Dan Dan baca instruksinya Dengan baik-baik Lengkapi tabel berikut ini Pilihlah Jawaban yang benar Dengan mengklik atau mencentang Pada pernyataan Satu Arti jakat Dua Nisab Tiga Mustahik Empat Mujaki Lima Amil Di sini kamu Oraikan Oraian Sesuai nomor urutannya Arti jakat apa Nisab itu apa Mustahik apa Mujaki apa Dan amil itu apa Semua pelajaran Sudah disampaikan Dan dibahas oleh Bapak Itu yang bagian pertama Yang kedua Pilihlah Pertanyaan yang benar Kalau benar Kamu centang Kalau salah Beri tanda silang Jakat Emas Dan perak Adalah Dua setengah Persen Benar atau salah Pertanian Tadah Hujan Adalah Lima Persen Benar Atau Salah Jakat Pitra Perorang Adalah Tiga Kilogram Benar Atau Salah Harta Temuan Atau Rikas Adalah Dua Persen Benar Atau Salah Pertanian Dengan Membayar Biaya Pengairan Adalah Lima Persen Benar Atau Salah Harta Yang wajib Dijakati Ada Empat Macam Benar Atau Salah Jadi Benar Atau Salah Berilah Centang Atau Silang Kemudian Bagian Ketiga Pasangkan Disini Ada Kolom Satu Dan Kolom Dua Nisab Jakat Emas Tinggal Pilih Berapa Di kolom Yang Kedua Atau Apa Jawabannya Di kolom Yang Kedua Ini Kemudian Pakir Gorim Miskin Disini Jawabannya Ada Tidak Mempunyai Pekerjaan 85 gram Kemudian Mempunyai Pekerjaan Dan Orang Yang Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Nah Ini Juga Pelajaran Sudah Disampaikan Silahkan Kamu Pasangkan Antara Jawaban Dengan Pertanyaan Selanjutnya Adakah Aku Yang Soleh Dan Solehah Selanjutnya Adalah Pilihlah Jawaban Yang Benar Dengan Memberikan Klik Tanda Centang Pada Panel Sejalan Atau Bertentangan Dan Berikan Alasannya Untuk Pertanyaannya Disamping Bernilai Ibadah Jakad Juga Memiliki Fungsi Sosial Yaitu Sebagai Bentuk Solidaritas Kepada Pekerjaan Miskin Hal Ini Sesuai Dengan Perwujudan Silah Kedua Pancasila Menurut Pendapat Kamu Ini Sejalan Atau Bertentangan Dan Berikan Alasannya Kemudian Pak Hari Memiliki Seorang Istri Dan Tiga Orang Anak Anaknya Yang duduk Di Bangku SMA Sudah Menenai Jakad Di Sekolah Siang Ini Pak Hari Akan Membayar Jakad Ayo Kita Bantu Pak Hari Menghitung Berapa Kilogram Beras Yang Harus Dibayarkan Pak Hari Siang Ini Jawab Silahkan Kemudian Yang Terakhir Pak Beni Menggali Sumur Di Dekat Rumahnya Untuk Dijadikan Sebagai Sumber Air Namun Setelah Pak Beni Menggali Beberapa Lama Tak Kunjung Keluar Sumber Air Namun Pak Beni Malah Menemukan Sebuah Kotak Yang Berisi Mas Senilai 100 Gram Apakah Pak Beni Wajib Mengeluarkan Jakat Jika Wajib Berapa Jakat Yang Harus Dikeluarkan Pak Beni Jika Harga Emas Per Gram 500 Ribu Silahkan Kalian Jawab Dengan Tepat Hitung Matematikanya Itu Saja Anak-anakku Yang Soleh Dan Solehah Untuk Lembar Kerja Pestratidik Yang Dapat Disampaikan Pada Pelajaran Yang Keempat Ayo Membayar Jakat Semoga Kalian Menjadi Anak-anak Yang Berguna Bagi Nusa Bangsa Negara Dan Agama Islam Akhir Kata Bilahi Topi Kualdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh